Al-Fati, rentang dari IHSG dengan resmi ditutupnya pekan ini, kalau dari pandangan teknikal Anda, warna pergerakannya kan seperti apa? Di sepanjang pekan depan dimulai dari Senin, Pak, untuk rentang pergerakan IHSG. Ya, kalau kita lihat sebenarnya level ini juga ada level-level support ya di 6.320-an gitu. Ini harga terrendah yang pernah tercapai di Maret ya, setelah konsolidasi sempat turun di sana dan kemudian rebound kembali. Tentu kita mengharapkan adanya rebound lagi ya setelah mencapai support seperti ini. Tapi penurunan yang terjadi ini kemungkinan diakibatkan oleh penyesuaiannya terhadap bobot indeks yang baru gitu ya. Jadi dengan yang dulunya hanya market cap sekarang dikaitkan dengan free float ya. Jadi ada beberapa saham yang memang kemudian dilepas oleh investor asing gitu ya. Jadi barangkali dalam 1-2 hari di awal minggu depan masih ada tekanan jual gitu ya. Nah, jadi mungkin apa namanya di sekitar 6.260 itu sebagai support berikutnya gitu ya. Dan resistance dekat sekarang ada di sekitar 6.400 lah. 6.400 ini level yang harus diuji oleh IHSG kita. Dikatakan kalau nanti sudah once it is corrected akan masuk ke fase sideways juga. Tapi ada juga mengatakan sideways-nya bisa jadi mendadak nanti fluktuatif. Tapi ini pretty fast saja sekarang menjelang penutupan tadi hanya bertahan di 1,06, 1,16, tidak sampai 1,3 lagi. Tadi sempat di 1,3. Versi sideways kalau dari Anda seperti apa Pak Al-Fatih? Dengan potensi fluktuasinya seperti apa IHSG kita di tengah sudah koreksi ini? Ya, jadi penurunan yang ada ini sebenarnya hanya karena dugaan saya ya. Hanya karena perubahan bobot indeks gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang perubahan luar biasa fundamental gitu ya. Memang ada penurunan-penurunan target pertumbuhan ya dari IMF, Bank Dunia dan sebagainya gitu ya. Tetapi itu kan sudah bukan sesuatu yang mendadak gitu ya. Itu sudah bisa diperkirakan gitu ya. Jadi penurunan yang ada ini saya rasa sifatnya jangka pendek. Mungkin tadi kalau misalnya agak berlebihan eksesif mungkin sampai 6,260 gitu ya. Tetapi rangenya saya rasa sih masih bisa kembali ke 6,400an dalam mungkin setelah 1-2 minggu ya ke depan. Tapi kalau misalnya ada signal eksesif 6,260 ini level support berikutnya yang harus kita perhatikan. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.